Laura buat makan. Jangan mau nungguin orang buat suapinin. Makan aja sendiri. Berantakan yaudah ntar gue yang rapin. The best moment itu... Di saat aku punya pacar, karena untungnya Rido itu sahabatnya Laura ya. Jadi... Dia tuh... Jujur aku, aku juga tuh suka, ya Allah Tuhan terima kasih gitu lah. Aku yakin banget gak semua cowok... Mau dan ngertiin posisi aku. Satu berbanding 1000 orang-orang kayak Rido. Beruntung. Beruntung. Yuk dong dinikahin yuk. Bahkan Laura pernah nyebutin juga Rido itu adalah kalau misalnya diurutin apa Ren? Dia kalau ngurutin orang yang paling Laura sayang itu nomor satu itu Tuhan. Laura dirinya, abis itu Rido dari keluarga dan teman-teman. Kalau di rumah gak ada yang ngeliat aku sama adik-adik aku tuh... Aku nangis kayak Lauranya udah gak ada gitu. Dan mereka tuh yang... Justru yang Janus Petra tuh yang kayak... Gak apa-apa Irene. Kan Lauranya udah senang, udah sehat. Tapi kalau misalnya mau ditanya hobi, hobi mungkin orang-orang banyak yang gak tau nih hobinya Irene sendiri apa? Hobi aku... Hmm... Kalau sekarang ini jujur aku pengen banget traveling. Hmm... Karena ya itu aku suka kan ngeliat. Aku tuh suka banget kayak... Aku dibawa ke hutan aja tuh aku mau banget. Hmm... Aku lari ke hutan. Maksudnya kayak yang... Kayak explore yang orang-orang bahkan gak tau itu... Aku suka banget. Hmm... Buat... Karena itu buat aku nambah ilmu gitu. Iya. Terus kayak... Yang... Belajar bahasa itu aku yang... Uh so fun gitu loh kayak... Aku pengen banget otak-atik nih, grammar-nya nih apa sih? Sampai yang... Kalau aku gak bisa, aku yang... Apa sih ini tuh? Ini aku pokoknya harus bisa, harus tau. Ini tuh harus kayak gini gitu. Tapi maksudnya berarti hobinya dia tuh adalah hobi yang... Kebanyakan orang malah tidak... Tidak kepikiran pengen hobinya seperti itu ya. Banyak loh orang-orang yang gak suka... Gak peduli juga dengan bahasa asin ya kan. Ngapain ke hutan juga gitu ya kan. Tapi orangnya emang suka cari tau. Mama juga kayak gitu ya. Iya. Dia naik gunung. Iya naik gunung. Jadi mama tuh yang suka naik gunung. Kalau aku kan dari kecil... Anak pantai banget ya. Jadi sukanya pantai. Tapi kalau di bawah naik gunung juga aku... Sesekali tuh kayak... Senang. Untung dulu juga sempet loh aku sama Laura naik gunung. Oh. Jadi kita ada tuh memorinya kita yang... Susah payah di gunung yang... Laura yang... Ngedungul. Aduh ngapain sih ini disini kapan sih pulang. Jadi kayak... Aku senang banget punya memori itu sama Laura. Kita naik gunung, jalan-jalan. Karena kan disitu... Gak ada handphone, gak ada social media. Bener. Gak ada sinyal ya. Iya. Gak ada sinyal. Dan kita bener-bener kayak... Deep talk itu... Kalau gak salah itu 4 hari apa 5 hari gitu. Kita tuh bener-bener... No phones. Dan kita yang bener-bener kayak... Ngobrol aja di jalan sambil... Lah lu kalau kayak gini... Lu gimana? Ngomong-ngomong aja gitu. Ya sudah mendekatkan ya. Gak malah berantem ya. Kadang-kadang kan malah bisa... Paling berantemnya tuh kayak yang... Ih Ren gue kan pengen minum itu. Itu kan minum gue paling itu dah. Awww. Awww. Kita mah berantem itu udah pasti. Adek kakak mah pasti gak ada yang gak berantem. Apalagi aku tuh dulu... Galak ke Laura. Galaknya tuh... In a good way ya. Aku bukan galak. Aku... Ngejelekin dia. Tegas mungkin ya. Ya lebih ke tegas lah ya. Bukan galak, tegas. Jadi kayak... Laura... Betul. Dan... Aku gak mau manjain dia. Aku mau dia bisa belajar sendiri. Kayak... Aku pernah bilang ini... Pokoknya... Laura harus semua bisa sendiri. Jangan sampe... Lo butuh orang. Karena kalo kita yang butuh orang kan kita tergantungan kan. Itu gak baik buat aku. Menurut aku. Kita harus semua bisa mandiri. Jadi... Laura buat makan. Jangan mau nungguin orang buat sopinin. Makan aja sendiri. Berantakan yaudah ntar gue yang rapin. Aku lebih milih... Laura makan berantakan. Belajar. Belajar makan berantakan. Tumpah-tumpah semua. Aku gantin bajunya. Karena perlu aku mandiin lagi. Aku mandiin lagi. Tapi dia bisa. Lama-kelamaan. Jadinya dia bisa makan sendiri. Gitu. Tapi... Ngomongin soal hobi yang unik ya. Yang gak banyak orang suka. Kalo hobi jajan atau shopping. Nah... Ya kan? Suka sih. Suka ya. Boleh dong. Biasa kalo jajan atau shopping. Kayak gimana tuh. Ceritain dong. Mungkin... Aku lebih suka belanja. Ini nih kah kebutuhan. Guguk. Gitu kan. Kan pelihara juga kan. Maaf sih kalo udah sayang binatang. Jujur aku lebih suka tuh cashless lah ya. Oh. Jadi kayak... Nih aku tuh suka pake ini. Brimo. Asik nih. Jadi di jaman serba digital. Gak perlu repot lagi bawa uang cash saat bertransaksi. Apalagi orangnya tuh lupaan banget lah. Sekarang lebih aman bertransaksi. Pake Kikris dengan aplikasi Brimo. Caranya tuh gampang banget. Dan cepet banget. Pertama pastikan udah download dan registrasi Brimo. Buka menunya. Klik tombol Kikris ini. Terus Kikris tampil. Dan pastikan nama merchant dan pilih sumber dana. Terus klik OK. Masukin nominal transaksi. Cek detail pembayaran. Abis itu masukin PIN. Transaksi berhasil deh. Brimo akan munculin struk transaksi. Gampang banget kan bertransaksi menggunakan Kikris dengan aplikasi Brimo. Tinggal bayar. Langsung beres. Download aplikasinya sekarang juga. Ah. Kita dapet informasi baru nih Kak. Iya. Ya kan. Biasanya aku kalo belanja-belanja harus ke pet shopnya dulu Ren. Halus banget kan. Anak online nih kayak. Anak digital nih kayak kamu belum ya. Anak digital banget nih. Oke. Ini ngomong-ngomong suka belanja online. Belanja diri sendiri buat diri sendiri atau buat pacar juga? Wah. Pacar dong sih. Kayak itu. Aduh. Aduh. Kan Irene udah kasih tau. Pelajarannya udah cukup banyak yang diambil. Oh iya iya. Iya kan. Udah cukup. Cukup. Gimana? Ada. Ada. Udah berapa lama? Aku udah pacaran 2 tahun. Baru 2 tahun kemarin. Ini nih. Srek nih. Semoga ya. Mumpung orangnya gak disini ya. Gak mungkin. Karena Rido akan selalu menemani Ren kemanapun itu. Pengawal. Wah pengawal. Apa namanya. Apa nih. Kamu udah 2 tahun pacaran. Terus. Apa. What is the best moment. And what is the worst moment punya pacar. Ada gak? The best moment itu. Di saat aku punya pacar. Karena. Untungnya Rido itu sahabatnya Laura ya. Jadi. Dia tuh. Jujur aku. Aku juga tuh suka. Ya Allah Tuhan terima kasih gitu lah. Kaget dan kagum juga. As a person dia. Dia tuh mau banget ngurusin Laura. Bener-bener yang. Mau. Bukan yang cuman nemenin ya. Tapi mau yang. Suapinin Laura itu. Itu dia nomor 1. Karena kan aku gak bolehin. Tapi jadi kalau Laura tuh. Manjanya tuh ke dia gitu. Oh. Jadi kayak. Rido tuh mau banget. Suapinin Laura. Ehm. Bantuin. Ngambilin dia minum. Ngambilin ini. Bahkan skin care-in Laura aja tuh. Dia tuh. Seneng banget. Laura tuh. Bahkan kadang tuh gak perlu nanya. Laura tuh yang kayak. Ehm. Rido langsung bilang. Lo. Maskeran gak kita? Terus dia bilang. Terus Laura cuman. Boleh. Tapi dimaskerin ya. Tenang saja. Udah. Ntar disiapin sama dia semuanya. Dia yang maskerin. Ngerti gak? Jadi yang. Aku. Ah bersyukur banget. Ada orang baik kayak gini. Kan. Aku yakin banget. Gak semua cowok. Mau dan ngertiin posisi aku. Hmm. Bener gak? Hmm. Bayangin aja kayak. Bener. Cowok mana sih. Yang. Ngurusin. Adeknya gitu loh. Udah ngurusin kakaknya. Ngurusin adeknya juga. Ngurusin adeknya ribet lagi. Kan ngurusin kayak gitu tuh. Tenaga. Batin. Semua di. Bener. Oh. Oh. Jadi kayak. Jadi kayak. Dengan dia. Dan dia tuh secara ikhlas aja gak pernah minta apa-apa. Gak pernah ini. Dia tuh yang. Tulus aja. Sesuai lah dengan namanya Rido kan. Dia emang bener-bener. Makanya. He's a keeper ya. Makanya tadi kakak nanya. Ketemunya dimana. Ya bener. Jawaban ini Ren. Ketemunya emang dirumah. Bahkan jatuh cintanya mungkin dirumah kali. Emang beneran dirumah. Oh. Ngeliat dia sesayang itu sama Laura. Aku sama yang. Wow. Gila ya. Mungkin ada cowok-cowok di luar sana. Bisa mendengarkan. Boleh ya. Karena satu. Seribu nih. Satu berbanding seribu orang-orang kayak Rido. Beruntung. Beruntung. Yuk do. Dinikahin yuk. Karena Rido juga beruntung. Susah loh. Ini by the way pacarnya mukanya merah ya. Di belakang kamera ya. Mungkin boleh dikasih lihat dulu. Mungkin bener banget. Aduh. Lihat. Dipuji-puji. Merah. Aduh. Hehehe. Tapi. Goyang. Hehehe. Tapi kalau boleh tahu. Kalian berdua nih Rido sama Iren. Tipe pasangan yang seperti apa sih. Apakah yang klingi. Ya kan ada tuh pasang-pasang yang gak. Atau yang. Klinginya tuh lebih. Aku sama Laura sih dulu kita klingi banget. Jadi kayak setiap Rido mau pulang tuh. Aku sama Laura pasti yang kayak. Lau bilang, Lau. Kerido Lau. Mohon-mohon Lau. Biar gak usah pulang, Lau. Mau suruh nginep aja sih. Gimana? Ntar ajalah pulangnya. Ntar Laura yang. Rido. Ntar aja dong Rida. Jadi masih yang. Klinginya lebih ke yang. Karena kan kalau Rido pulang. Aku berdua doang sama Laura. Kayak kadang kita juga yang. Gabut. Terus kayak sepi banget lah. Bener-bener kehilangan sosok Rido ya. Iya. Jadi kayak aku sama Laura sukanya tuh kayak. Ada Rido lah. Jadi kayak. Seru gitu loh. Bahkan. Laura pernah nyebutin juga. Rido itu adalah. Kalau misalnya diurutin apa Ren? Dia kalau ngurutin. Orang yang paling ngelora sayang itu. Nomor satu itu Tuhan. Iya. Laura dirinya. Abis itu. Rido. Berkeluarga dan teman-teman. Rido. Anda bener-bener menunjukkan rasa cintanya. Bukan hanya pada Iren. Tapi satu keluarganya. Satu keluarganya. Iya itu. Karena. Coba sekarang. Siapa sih cewek? Gak ada. Cewek yang. Gak ada. Yang gak cuma sayang ke kitanya. Tapi sayang ke. Sekeluarga gitu. Dan tulus. Keliatan tulus. Nah bener. Dan tulus bukan buat cari muka. Wah kamu ngelamar langsung. Yes Rido. Oh belum dilamar. Yes. Belum dilamar. Tapi senang sih. Mudah-mudahan ya Rido. Ini loh pasangannya harus dicontoh. Iya banget. Iya kan. Harus ditiru. Hubungannya juga. Ini berarti bener-bener dari hati dia ya. Bener-bener M&A. Karena keliatan gini kak. Kalau misalnya ada. Sosok laki-laki juga yang ngedeketin Iren. Ya banyak lah pasti pada saat itu ya. Kan pasti datang dan pergi ya Ren. Bener. Keliatan tulusnya kan pasti keliatan tuh. Ya bener-bener konsisten mungkin Rido doang. Jadi kayak. Ini anak emang tulus banget. Iya. Temen-temennya juga bisa ngeliat kok. Jadi. Misalnya temen-temen yang mau ke rumahnya Iren sama Laura. Pasti kontaknya kalau gak ke. Ke Iren sama Laura. Kontaknya Rido. Do. Ada. Ada disini kok. Oke. Mereka udah pernah makan. Udah sini aja. Emang udah part of the family ya. Udah bukan 24 jam. Udah. Makanya. Rido tuh yang sama Mama juga udah dianggap. Anak. Anak sendiri. Kalau Mama juga kalau. Kalau ada apa-apa Mama tuh kayak. Rido boleh gak hanterin Mama kesini. Jadi kayak yang Rido tuh yang kayak. Ayo Tante mau kemana. Masih-masih yang harus gitu ya. Meskipun berbutan juga sama kita. Tapi jadinya. Ada. Mungkin Mama ngomong kayak. Nikah deh kalian berdua gitu. Ada gak obrolan kayak gitu. Nikah sih belum. Belum ya. Karena aku masih muda banget. Iya makanya. Jadi kayak Mama tuh masih. Masih cepet-cepet ya Rika. Ya Allah. Gue bikin gue gitu. Mama. Cuman yang kayak. Restuin mah udah pasti. Jadi kalau ada cowok lain juga pasti yang. Lewatin dulu Rido nya ya. Ya. Sudah. Susah nih kayaknya. Disini nih kayaknya. Gak bisa. Dan bahkan Laura aja dulu tuh udah amanah. Jadi kayak. Sayang. Ya kalau. Dulu kita udah ini ya Wi. Kalau kita nikah. Laura juga ikutnya ke kita. Hehehe. Jadi udah yang. Udah yang sampe segitunya. Karena kan. Gimana. Karena kan kita yang ngurusin. Jadi kita udah ngerasain. Yang ngerasain ngurusin. Anak lah jatohnya. Karena Laura juga. Meskipun dia. Memang adek. Tapi disitu juga. Aku jadi belajar. Nge posesin sebagai seorang. Ibu. Karena harus ngurusin itu. Ini itu semuanya kan. Jadi Laura tuh udah kita anggap. Sebagai anak kita sendiri. Meskipun Laura yang kasih kita makan. Hehehe. Tapi kita udah bener-bener nganggep Laura. Anak kita sendiri. Jadi kayak. Kalau misalkan nih kita nikah. Dan. Keluar dari rumah. Yang pasti gak dibolehin juga sama mama kayaknya. Keluar dari rumah. Pasti Laura maunya ikutnya sama. Aku gitu. Sama Rido pasti. Dan kita udah. Ya kita udah prepare gitu. Iya. Jangan dulu deh Irene. Biar aku dulu. Biar aku dulu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Karena kan ini maksudnya. Perjalanan yang Irene makin. Akan panjang lagi. Ke depannya. Dengan maksudnya. Mudah-mudahan Irene juga. Siapa tau bisa nerusin Laura kan. Jadi influencer juga. Terus. Rido juga bisa ngeliat. Maksudnya. Akan bangga juga Rido. Ngeliat. Wah Irene tuh makin-makin. Makin. Pokoknya. Amin deh. Dan kalau misalnya nikah ya. Kayak Karin nih tadi. Lagi ngurusin endorsan. Ya kan. Nikahnya ya. Pokoknya terbaik dia untuk kalian doain. Semoga. Bisa deh gue dapetin model kayak lu ya dong. Coba ada kali saudara-saudaranya. Yang mirip kamu. Walaupun saudaranya belum tentu mirip. Susah emang. Susah. Kalau adik-adik kamu gimana? Kamu are you treating them the same? Kayak kamu. Apa ya. Menjadi pelindung mereka juga sekarang. Oh udah pasti. Dari dulu aku pasti. Aku protektif banget kok. Ya makanya ke Laura. Ke Janus. Ke Petra itu. Awas aja sampai ada yang macem-macem. Aku bener-bener. Aku ketekin semuanya. Gak boleh ada yang. Ada polisinya. Terus ditambah ada lagi Rido. Iya. Karena Rido juga ngurusin mereka juga kan. Iya. Pokoknya semua adik-adik aku tuh Rido mau banget bantu ngurus sama aku. Iya. Jadi kayak. Sekarang aku sama mereka yang. Kalau aku. Jujur aku lebih yang. Sekarang ini lebih concern. Jadi kayak. Aku harus ngertiin mereka. Jadi. Aku tunjuk. Gimana ya. Aku gak mau nunjukin aku ke sedih. Tapi aku harus tunjukin itu. Supaya mereka juga bisa belajar. Kalau. It's okay to be. To cry. It's okay to be sad. Gitu loh. Karena. Mereka pasti kan. Ngelihatnya cuman yang. Aku di balik TV yang tegar-tegar. Tapi kan kalau di rumah. Gak ada yang ngelihat. Aku kayak gimana. Kalau di rumah gak ada yang ngelihat. Aku. Sama adik-adik aku tuh yang. Itu kemarin. Ini bahkan aku tuh sempet sekali. Aku di. Ini pas baru-baru banget pulang. Aku nangis. Kayak. Lauranya udah gak ada gitu. Dan mereka tuh yang. Justru yang Janus Petra tuh yang kayak. Gak apa-apa ya Ren. Kan Lauranya udah. Udah seneng. Udah sehat. Lauranya udah sembuh di sana. Aku langsung yang kayak. Ya Allah masih kecil aja udah ngerti. Gitu loh. Dan aku tuh maunya. I want them to have a fun childhood. Masih ya. Serusak. Sedamage apapun yang. Dari semua ini. Bakalan. Bakalan ada dampaknya lah. Ke mereka. Tapi. Aku tetep mau mereka dapet fun. Jadi kayak. Aku mau coba buat. Ajak mereka. Keluar. Kita have fun. Kita kesini kesana. Gitu. Hmm. Masih tetep apa. Pengen. They have. Good and happy memories. Iya. Justru kayak. Dengan. Aku berkurangnya satu. Satu adik. Aku langsung yang kayak. Ah. Berarti yang mereka berdua ini aku harus. Bener-bener ngejaga banget. Hmm. Jujur aja aku bahkan dengan. Laura yang kayak gini. Ini kadang aku rasanya yang. Aduh. Aku sebagai kakak kurang gak sih. Gitu loh. Apa. Aku seenggak. Seenggak ngelindungin itu. Kurang apa aku. Ngejaga dianya. Hmm. Terus. Jadinya kayak. Ya. Aku sebisa mungkin dari situ juga belajar. Kayak. Oh. Berarti aku harus kayak. Kayak gini. 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 Sama Janos Petra. Aku harus. Aku gak mau mereka mendem. Aku mau mereka. Udah. Nangisin aja. Mau sampe. Sepuluh tahun kek. Masih nangis. It's fine. Because I'm probably gonna be like that too. Gitu. Gapapa. Tapi dijadikan pembelajaran juga. Iya iya. Cuman kalo diliat. Kalo. Sempet aku liat. Waktu ulantaunya Janos ya. Oh iya. Apa bisa kita ngeliat. Maksudnya. Kita menyimpulkan ya. Petra sama Janos ini. Merasakan sebenernya. Kesedihan. Atau keberadaan Laura. Atau kejadian yang sebenernya udah terjadi. Dan mereka tau. Tapi mereka gak bisa. Maksudnya. Bener atau salah ya. Gue ngungkapinnya seperti itu. Cuman terlihat ya Ren. Maksudnya kayak waktu ulantauan Janos. Di kamarnya Laura. Dia kayak. Happy. Tapi ada yang kayak dipikirin. Kayak ada yang kurang. Iya. Kayak ada yang kurang. Dan itu bener-bener terlihat jelas ya Ren. Itu banget iya. Ya gimana kan biasanya yang paling heboh Laura. Buat surprise. Itu bahkan tuh dulu tuh. Aku udah sama Laura udah yang. Udah planning. Kita mau surprise-innya kayak gimana. Atau mungkin kita mau. Sewa hotel di kamar. Supaya mereka senang. Kan keluar dari kamar. Apalagi Laura kan juga pengen keluar dari kamar gitu. Cuman ya. Ya Tuhan berkata lain. Jadi kayak. Tapi. Untungnya aku juga bersyukur ada temen-temannya. Yang buat meriahin juga. Jadi. Aku gak sendiri gitu loh. Iya. Dan satu-satu juga di. Maksudnya. Iren. Dan keluarga. Wujud kan ya. Ajak si. Januas jalan-jalan ke hotel yang ada. Iya. Waktu itu. Diajakin sama. Sama Kak Sally. Diajakin sama. Untung. Kan mereka juga ada anak-anak kecil. Jadi kayak. Aku. Disitu kayak yang. Wah seneng lah ada temennya. Karena mau bagaimanapun juga. Aku gak akan bisa. Mau sih sindir aku. Sebagai mereka. Sekenal-kenalnya aku. Sama mereka juga. Mereka yang ngalamin. Aku gak tau nih. Apa aja nih yang. Adik-adik aku serep. Iya. Dari social media. Atau mungkin dari yang aku omongin. Kan mereka. Januas Patrick itu pintarnya gini loh. Mungkin mereka keliatannya main HP terus-terusan. Hmm. Mereka mungkin masih yang. Main game. Acuh lah. Tapi kalo. Aku liat ngomongin ini. Ntar mereka tuh tiba-tiba nyeletuk. Wah yang kemarin Iren ngomongin ini ya. Sama dia. Aku langsung kayak. Hah. Nih anak kendengerin dari kemarin aku ngomongin ini. Jadi kayak. Aku takutnya disitu sih. Hmm. Mungkin aku aja ada rencana. Kayak. Ke psikolog. Supaya. Lebih baik lah. Karena. It's not my field. Gitu lah. Aku. 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 I'm not capable. To be like that. Dan. Dimana posisinya aku aja juga. Aku lagi rapuh. Gitu. Jadi kita semua rapuh. Kita. Kita saling menguatkan. Saling menguatkan. Tapi kita pasti butuh orang lain di luar itu yang. Yang lebih ngerti. Dan lebih paham. Gitu. Ya. All I can say. Kamu kakak yang sangat luar biasa. Ya. Dan kamu gak boleh meragukan. Whether you're enough or not. I think everybody can see how. How great you are. As a sister. Oke. Kita ada game by the way. Cairkan suasana ini ya. Naik. Kita cairkan. Sudah pasti. Judul game ini adalah. Urutkan aku. Oke. Kita. Sudah disediakan. Beberapa kata yang sudah diacak. Ya. Jadi. Iren harus mengurutkan. Acak. Kan huruf tersebut. Dan menebak kata yang dimaksud. Oh my God. Oke. Gampang kok ini seputar Iren lah. Oke. Ini seputar Iren. Iya. Oke. Siap Iren. Oke. Pertanyaan pertama. Wow. Ini katanya udah di. Ini kira-kira menjadi kata apa. Ini ya. Hungaria. Yeay. Bener. Bener. Peter. Aduh. Oke. Wah ini. Ngomongnya aja gue gak tau apaan. Oke. Oh. Ini Debrecen. Wow. Tidak diragukan kan. Makanya. Mau dapat beasiswa. Belajar. Oke. Ketiga. Apa ini? R. A. R. P. T. Terap. Iya. Dekat dengan kamu ini. Iya. Petra. Oh my God. Oke. Yang berikutnya sebenarnya bukan gak ada hubungannya sama kamu sih. Cuma lagi hot diomongin. Di berita lah. Privilege. Iya. Oke. Selanjutnya. Ini berhubungan dengan kamu juga. Kita menyebutkannya ini sangat kamu banget. Iya. Oh my God. Ini dua kata. Dua kata. Oh ini dua kata. Ada spasinya ya. Oke. Dua katanya. Tapi dua katanya diacak semua ya. Iya. Digabung menjadi ini. Oh my God. Aduh aku gak tau lagi. Ini tuh adalah. Keluji. Ini yang pertama. Ini kok. The first four letters is first word. Iya. Oke. Good. Yes. Good. Good. Oh aku tau caranya gimana. Apa apa. Ini adalah rido banget. Makanya kamu pacarin. Good heart. Hahaha. Bukan fisik nomor satunya ya. Apa sih. Koyogin. Good nya bener. And then the rest. Good. Gak usah tunjukin muka gitu dong dong. Hahaha. Kayaknya harus buka maskernya nih. Oke. Aku gak tau lagi. Good looking. Good looking. Oh my God. Aku gak kepikiran gak sih. Good looking. Mama manduk. Lebih baikan good heart. Iya. Gue udah banyak. Gue udah banyak. Lebih awet good heart. Iya. Oke. Berikutnya mungkin ada hubungannya dengan travel ya. Dengan culinary. Dengan kuliner. Ini two worst juga ya. Yes. Makanan khas Nusa Tenggara Barat. Wah. Gak tau ya. Gak tau ya. Mungkin kan aku udah tau jawabannya kali ya. Jadi kayak gampang ya. Sebenernya susah sih. Cluenya. Taliwang. Ih. Tapi apa sih depannya tuh. Ah. Ah. Ayam. Ayam. Ayam Taliwang. Oke. Ini berikutnya juga merupakan suatu destinasi wisata. Borobudul. Tadi mau bilang brodo. Cuman gak mungkin ya. Memang brodo gak jadi. Panggilannya brodo. Oh. Baik. Oke. Berikutnya adalah destinasi wisata juga. Dua kata. Destinasi wisata. Ada banyak air-airnya di sekelilingnya. Nusa Penida. Yes. Hehehe. 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 Mulai. Ini. Hehehe. Hehehe. Sebut kita bahas juga. Insta. Insta. Ada instanya? Enggak. Ini satu kata aja. Eh. Iya. Satu kata. Satu kata. Hehehe. Hehehe. Apa ya? Cetau Cetau Berlibur, berlibur Berlibur tapi Gak kemana-mana Oh stay vacation Oh iya ya Oke ini yang terakhir mungkin hanya kamu yang tahu Iya, kita tidak tahu Sebuah danau populer di Hungaria Balaton I would not know that Balaton Harus sih kesana emang Di mana, disana juga suka jalan-jalan ya Ren? Suka, suka Ya sebisa mungkin dengan budget Pelajar Seru kan Cocok kan tanggal merah tuh budget travel Program baru udah masuk Satu, sesuai nyari orang pintar Pintar banyak, yang kedua Ini wawasannya luas banget Kamu jualan ke dia apa ke aku nih Terima kasih Oke, terima kasih Iren Aku sangat gembira kamu memutuskan datang Terima kasih Terima kasih Sudah diundang ke sini We pray Apa, for the best for you and your family Amin, makasih You've been a great inspiration for all of us Thank you Baik-baik terus sampe selamanya Amin, amin, amin Maaf kalo ada kurang-kurang salah-salah kata Aku juga minta maaf kalo ada kurang Oh ya by the way aku juga pengen ngomong makasih Buat semuanya Udah support Support aku Support Laura Support semuanya Dari kasus Dari yang Bahkan kayak Aku tau Banyak tuh netizen Yang dulu-dulu suka ngedemiin Laura Semangatin Laura Itu aku yang kayak Thank you so much Gitalah Netizen berarti luar biasa Luar biasa Luar biasa Karena perjuangan akhirnya Gaga di Fonis juga Berkat bantuan netizen Oh itu dari mereka Terus true Kayak Oh my god mereka Bahkan pas itu Pas aku itu bukan yang aku bilang Aku berhasil Aku bilang Gila kalian semua berhasil Keren Tepuk tangan dulu buat ini Thank you so much Thank you teman Stia for always watching Thank you so much Kita dan teman-teman kita disini Dan juga tamu-tamu kita yang luar biasa Thank you So see you on the next episode Thank you, bye Bye Thank you Thank you Thank you Terima kasih.